Hai ternyata tersesat teman-teman jangan panas terbaik harus hati-hati teman-teman Wah Alhamdulillah dah hiking nih udah persiapan ya pagi teman-teman kembali lagi dengan saya saya Vlog Villa ini masih di hotel dan hari ini saya langsung balik ke Jogja sekarang udah persiapan nih udah mau check out sekalian sekitar pukul berapa ya ini hampir jam 11 sih teman-teman 10.48 nih Nah kelihatan deh ini mau check out sekalian jadi di bawah resepsionis ada Mas Eko itu ternyata Gweser juga yang suka sepeda lipat kenal sama Om Sinar juga ya jadi hari ini saya pulang rutenya ke timur Oke nanti lewatnya rencana Kedung Jati Kedung Jati tempus di Salatiga itu adalah rute Comtour de Borobudo 2019 Oke selanjutnya saya mau kesilapan turun dan oke lihat aja nanti perjalanannya Oke udah udah berada di lobi cekot lalu saya pulang nominan dulu siapa tau masih ada Mas Eko Mas Eko thank you gunungannya di Santika next harusnya temen-temen main ke Santika dan jangan lupa kalau Gweser sebanyak-banyak oke mantap Santika primer Semarang ya Mas Eko Mas Eko ini juga salah satu Gweser beda lipat di sini ya temen Om Sinar juga nih oke yuk mas thank you saya narah dulu yuk makasih ya Oke ini mau cekot pede taruh luar dulu Oke sekarang udah cekot pulang Smarman Raim Pak Makasih banyak ya Mari Saya udah keluar dari hotel Smarman Raim saya mau melanjutkan perjalanan hari kedua jadi ini di part 3 nanti ke arah timur Bismillahirrahman Raim go Simpang 5 ini Mall Jeputra kemarin Oke saya ketimur di Sempur aja sih terus sampai arah Pokoknya nggak begitu hafal juga ya saya Pokoknya nanti saya cek di metrus lewat gedung jati gitu Sebenernya salah tiga itu masih jauh banget sebenernya Oke nikmatin perjalanannya dan 5 video saya ya temen-temen ya Masih gini touring hari kedua ini Oke temen-temen ini ketimur sampai Teguanu nih arah gedung jati Ketimur terus ya Ui bagus Itu Menjid Agung Semarang tuh disana Eh nggak lewat Jadi saya rutenya ketimur terus Ini pas banget nih cuacanya Cerah tapi Nggak begitu sumuk banget gitu ya temen-temen ya Nggak begitu panas Jalan belah sih Agak-agak mendung dikit gitu Semoga nggak hujan Ini soalnya saya yang ngindarin rute Nanjak-nanjak yang agak curam Jadi agak santai Tapi nanti salah tiga itu juga nanjak sebenernya Daerah gedung jati Oke lanjut perjalanan Menuju daerah Karangawe Sampai daerah Meranggen Macet nih temen-temen Nggak tahu ya panjang kayaknya Di depan ada apa Oh iya perbaikan jalan nih temen-temen Kalau tadi di map merah gitu Jalan Tidak ada Jalan ke timur terus Belum ada Tandanya belok kanan sih Ya ini lewat dalem sih sebenernya temen-temen Jadi nanti tembusnya di Pasar Tanggung Harjo tuh Jadi ada cabang dua jalan lagi Nanti saya lihat sikon lagi Jalannya seperti apa Yuk lanjut Jadi ini udah ke selatan Selatan itu Kesana Arah Salatiga Tapi masih jauh Ya untuk pit stopnya sih Saya ini tetapin Nggak kayak kemarin ya Kemarin 80 kilo pertama Itu baru pit stop satu Jadi ini paling dikurangi Jadi Per 35 sampai 40 kilo Mungkin pit stop pertamanya Ini udah 24 kilo nih Ntar cari kayak Indomaret atau warung-warung apa gitu Nah untuk makannya sih Kalau saya Kan ini nanti masih ada nanjak tuh Aras Salatiga Tapi kan Ya nggak begitu Berat-berat banget sih Kayak yang di jalan utama Paling nanti makannya di Aras Salatiga gitu Pas posisi di atas Dan nanti Rolling dikit baru turun Jadi kan enak tuh Makan Posisinya udah di atas gitu Cadangannya bawa roti juga sih Yang lokas kemarin gitu Gak apa-apa Oke lanjut Jadi nanti pit stop mungkin bisa 2 kali atau 3 kali malah Sampai Jogja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Baru ikutin jalan yang bener aja Agak Memang agak ngalang sebenernya Ya ini tambah ngalang lagi Karena balik kanan Pengalaman banget Ini ya gimana ya Emang sulit juga sih Nebak-nebak gini Kalau belum tau jalan gitu Balik lagi nih Nah kalau tadi kan dari sana tuh Sekarang belok sini nih abrik apa ya ini ya oke ini baru bener nih pertigaan belok kanan kayaknya udah melayan anjak ya oh iya oke teman-teman ini arah salah tiga tapi nanti belokan lagi nih berhenti dulu di Indomaret ke Dung Jati ntar lanjut ya jadi ini rute komnya Tour de Borobudur ya teman-teman ya Tour de Borobudur 2019 dua stek pertama nanjak sini komnya wah siapa nih wah mantap ini jalannya rolling yang paling santai gitu endurance ya teman-teman ya tadi yang curam di awal-awal tadi wah cus banget jumu ini depan Kedung Jati kalau gak panas enak sih siang ya soalnya jam setengah duaan scrolling gitu oke Indomaret ke Dung Jati mantap guys bedstock 1 oke sudah bisa sepan lanjut jalan lagi nih teman-teman oke naik dikit nih ini stasiun Kedung Jati ini stasiun Kedung Jati masih lurus lanjak merembet sepednya cuma gini doang ya santai sih teman-teman aduh mantap pegel sebenernya lagi aduh hari kan kalau atas lagi sama kesesat mana tasnya talinya itu agak longgar gitu tadi agak dikendorin dikit sih tapi di atas nyari makan nanti guys panjang ya lumayan salah satu rute kom yang saya sebutkan tadi teman-teman tur di Borobudur 19 ya katanya sih banyak yang bilang rutenya rolling gitu nanjak rolling kayaknya sih ya ya kalau di apa kalau di Strava dilihat gradientnya grafiknya juga begitu tapi naik gitu loh rollingnya rolling naik mantep stabil doang saya pokoknya nggak mencar segmen apa-apa ya disini ya sebenarnya ada segmennya soalnya kan buat kom dulu kom buru-buru nggak apa-apa lah mantep ini jalannya asik bela-bela jadi nggak bosen lewat jalur utama gitu loh teman-teman jalur lain kayak gini tuh malah lebih oke gitu masih sekitar 10 kiloan nih dari sini teman-teman ini kilometernya ketahuan kurang lebih ya soalnya ya nyantai aja sih ikutin jalur tanjak kenanjak turun ya oke rolling gitu nge-flat dikit kayak gini nih bisa santai bagus nih rutenya mantap mantap hati-hati melokan rolling pokoknya jalannya naik turun naik turun oke ini jalannya bahaya nih yang satu nih dibuat satu yuk mohon gue pak oke ini nah ini bahaya nih soalnya pinggir sungai ya teman-teman ya dan ini masih di pelerang perbukitan gitu bunja tuh udah lewat jauh bubuk dalem ini udah menuju salatiga nih speednya nge-andai aja panjang nih luar biasa tuh wah ini udah di atas nih teman-teman lihat elevasinya eh altitude-nya dulu pinggian sebenernya 149 aja ya kurang lebih jadi 149 di atas permukaan air laut itu tinggi banget ya ternyata ya apa error nih jangan-jangan nih sos gue udah jam 2 pas ambil mil erotip buat ganjel yang bagus banget laya grimis ya teman-teman ya jan jannya grimis terus tapi udah dari tadi gak apa lah basah dikit sejuk gitu ini apa-apalah tas agak basah ini juga kayak apa gaju-baju kotor gitu mau charger udah diplastikin juga jangan panas terabes ya teman-teman ya bismillahirrahmanirrahim jangan panas terabes harus hati-hati teman-teman jalannya udah enak asfal sepanjang perjalanan ini hujan tapi saya tetap jalan gak berhenti karena waktunya sih teman-teman lewat hutan lagi nih tuh naik aduh giginya gak diganti gila tiga speed kurang banget mana batu di bawah jalan tembusan lewat pedesaan lagi nih teman-teman tapi kali ini tembus jalannya naik terus soalnya jalan dari tadi speednya pelan banget aduh depan kenapa itu masih lurus benerah belok kanan bisa ini jalan utama tembusnya sama di depan udah masuk di salah 3 ini udah tinggal lurus nih sebelumnya mohon maaf banget nih teman-teman ini video saya jadi slow motion jadi dari kamera kemarin ini kan hari kedua tuh disitu memorinya udah hampir full nah memorinya hampir full ternyata beralih sendiri dari 1080p pixel 60fps beralih ke slow motion otomatis gitu jadi mohon maaf banget nih teman-teman ini video saya potong-potong pendek-pendek gitu mantap selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.